selamat menikmati saya akan mengambil supersonic oke tadi dikasihnya warrior ini ada 2 warrior ambil dulu aja untuk di early ambil 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 yang banyak aja gapapa tapi usahakan ya usahakan di ronde ronde ini ronde ronde 5 6 ronde ronde 6 lah itu usahakan udah dijual semua maksudnya buat kristal kalian biar banyak maksudnya mempengaruhi itu kan kalau kalian nyimpennya terlalu lama sampai ronde 10an itu ya mungkin nanti kalian masih menang sampai ronde 10 ronde 15 ya tapi selebihnya biasanya kalau masuk dilihat itu biasanya kalian bakal kalah kalau kalian kebanyakan nyimpen hero belum menentuin build apa kalau bisa sih ronde 10 udah harus ini sih harus pick kalian build apa dan ini gua ngambil babi dan babinya gak keluar keluar cuy kayaknya gua gak akan main main barrier ya disini gua bakal jual-jualin aja barrier gua si nona supersonic ini kurang guna ya gua jual aja kayaknya gua bakal main rider kayaknya gua jarang banget main rider sih entah kenapa gua kurang suka aja main rider gua itu paling anti main rider sama asinan cuy paling anti tapi kalau sekarang sih dulu ya dulu paling anti tapi kalau sekarang sih sedikasihnya aja belajar dari top global ya kalau gak sedikasihnya kalau maksain itu anum cuy kalau maksain gengsi itu malah kalah cuy nanti minus mulu malahan mending sedikasihnya aja gak usah maksain oke ya gua bener-bener gak tau mau main apa ini karena gua bingung gua tambah level aja ini bener-bener yang main kuda banyak banget cuy yang main kuda banyak banget dan apa ya bentar bentar paling atas itu kayaknya dia mau main punisher punisher ini punisher saivoc kayaknya paling bawah gak tau warrior masih kita sendiri ya warrior tapi kalau warrior kosong gua bakal ambil warrior tapi kalau mendukung untuk hunter gua bakal main hunter sebenernya gua suka main hunter sih cuman ya karena belakangan ini rada ampas aja agak agak besimis kalo main hunter sih soalnya kalo gak ada asinan ya gak ada yang main assassin main hunter tuh enak banget cuy enak banget main hunter tuh sekarang aja lagi banyak yang suka ini main assassin jadi hunter lagi rada-rada ampas oke terus terus gua kayaknya gak bakal main demon ini antara hunter sama warrior ya gua ini tapi kalo mau ini sih warrior gua udah 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 yang 4 ya tapi mau ada yang bintang 2 masalahnya kita lihat aja soalnya kalo main hunter eh gua tuh paling suka main undead ya sebenernya bukan ke hunter atau yang lain gua paling suka main undead entah kenapa kalo main undead tuh damagenya gede gitu ya emang sih karena undead itu efeknya mengurangi defense tapi hero-heronya tuh bagus coy undead tuh ada miss fortune ada si itu si apa mech legendary itu si sorcerer legendary itu terus ada si famine si famine melalui bintang 1 itu bagus ya kalo udah bilang 3 itu udah keren banget pasti si famine terus ada si assassin elf hero favorit 2 maunya sih ini mainnya gitu ya cuma ini dikasihnya warrior coy ini mah udah pasti warrior bro warlock kuda gua jual gua gak jual mau jual goblin agak berat sih tapi yaudah udah jual aja karena ini udah udah pasti warrior warlock ya udah pasti sih dengan warrior gua jual udah 4 dan lagi build warrior itu gampang sih gak sulit build warrior itu jantinya gua pilih warrior aja oke oke kita masih punya kodok ya oke build 1 kita kalah start ya disini tapi gak apa-apa kita minusnya seenggaknya gak banyak coy sebenernya hunter nya keluar sih ini keluar 1 tapi ini coy masalahnya gua gak ada famine di awal gua gak ada famine kalo gua di awal gua belum ada famine itu bakalan susah coy ya bakalan susah banget sih kalo di awal belum ada famine tuh famine tuh di hunter penting banget ya soalnya itu masukkan 1 hitter kita ya dan itu juga buat combo undead ya kalo di awal main hunter itu hunter sama undead itu udah harus misalkan nih 3 hunter 2 undead itu biar damage nya gede coy kalo di awal nanti gampang menang di awal kalo udah ini apalagi kalo famine kita udah bintang 2 gitu kalo gak tau yang famine famine itu yang panah ya yang panahan hero panahan harganya cuma 1 hero murah meriah tapi lumayan bagus kita teman kuda ya disini ya main rider nih anak gua sih yakin kalahnya gak bakal banyak ya kalo gak kalah menang kayaknya sih menang sih menang sih ini menang sih ini kodok kita masih hidup soalnya kan menang ini justru bahaya ya kalah kalah sekali menang sekali ini justru gak bagus ya kalo bisa menang menang terus ya menang menang terus kalah kalah terus kalo bisa tapi kalo kalah terus ya jangan sampai mati cuy kalahnya ya ini aja biasa aja maksudnya maksud gue biasa aja tuh yang wajar wajar aja gitu kalahnya kalahnya tuh maksudnya ini loh maksudnya tuh ee minusnya gak usah banyak banyak kalahnya tuh ringan ringan aja gitu ntar lu kalah 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 sekalian ntar kalian ini kalah sampai ini sampai lobby itu bahaya malahan cuy kalah sampai lobby tuh ya minus lah bro gak gitu juga dong kita lawan 4 rider ya tapi dia rider nya masih bintang salah bro bro optimis sih disini tapi dia ada ini kasih tampang plus lotus bintang 2 oh ya btw kalian kalo liat ini video gue kenapa gak ada bintangnya bang ini gue lebih suka tampilan kayak gini ya karena gue udah hafal yang bintang bintangnya itu ini bisa di ini ini bisa kalian setting ya bintang bintang ini bisa kalian setting ya ini di pengaturan ini pengaturan terus video zoom kamera isinkan maksimal bukan bukan detail oh bukan di option di option ya bukan di video di option di opsi terus fungsi cepat aktif combo aktif tampilan level hero aktif nah ini tampilkan level hero ini gue tampilkan saat dipilih jadi saat gue sentuh ini saat gue sentuh gini tampilannya nanti ano bro keluar bintangnya tapi kalo gak gue sentuh gak ada bintangnya gitu jadi lebih ya gue lebih suka kayak gini sih kalo gue kalo kalian gak tau ya mungkin lebih gampang kalo pake bintang aja gitu oke ini kalahnya terlalu banyak ya gak baik ini dan ternyata udah saatnya naikin level dan gue belum naikin level ya gue lupa ini kenapa ya keluar aja ini ini gue bingung mau bikin human apa mau bikin ini gue bikin ini aja ya gue bikin warlock aja lah oh iya gue lagi mikirin ini lagi mikirin strategi-strategi baru ya buat ini yang paling efektif gitu yang gak terlalu mengandalkan hoki tentunya dan gue bentar lagi masuk top 100 ya gue sekarang udah king 11.500 kalo gak 400 pokoknya udah 110 kalo gak salah kalo gak salah kalo gak salah kalo gak salah berarti ya benar ya gitulah yut ini gue gak berharap menang ya tapi menang pun juga gak apa-apa sih sebenernya menang kalah it's okay gak apa-apa oh iya kalian kalo nambahin level per belapa kalo gue nambahin level itu per 5 jadi per 5 itu tambahin level ya kalo bisa kalo bisa kalo bisa nambah kalo gak bisa nambah ya ya sudah jangan dipaksa nambah juga ini lamanya gak ada yang aslinan gak ada sih di atas gue mau split formasi gue soalnya lamanya mag semua banyak yang pake mag ya pake sharker emang sih sharker di awal bagus gue mau naikin level agak ragu juh gimana pendapat kalian gue mau naikin level apa engga gue gak ragu cuy mau naikin level disini soalnya ini duit gue udah banyak riskan itu mau naikin level ini ini salah satu termasuk strategi gue ya gue gimana caranya cepet nabung sampai 50 gue masih ini sih masih nyoba-nyoba alternatif sih yang bener yang bagus itu gimana ya kalau kalian masih bingung sama ini membuat formasi atau mengatur formasi komen aja karena menurut gue yang paling fatal di game ini tuh yang mungkin sering orang agak susah nangkepnya itu ini cuy cara membuat formasi cuy mengatur formasi lebih tepatnya ya oke disini gue turut di angka 50an ya ini udah round 12 ini bahaya banget ya gue akan naikin level aja kalau gue gak naikin level sekarang oke gitu kan ada berjiggle ya bang itu formasinya begitu bang nah ini gua ini aja bro gua acak aja bro gua ngasal aja ini gak ngasal juga sih ntar kan ini hero nya gerak bro jadi gak usah takut cuy ini hero nya nanti gerak hero itu gak diem cuy jadi kalau kalian sebagus apapun kalian ngatur formasi waktu diem nanti kalau dia bergerak ya acak-acakan lagi cuy mending lu pikirin aja gimana caranya hero gerak ke yang lu inginkan gitu lu prediksi aja cuy geraknya kemana kemana gitu bisa itu diprediksi cuy bisa banget banget gua gak berharap menang ya tapi disini kelihatannya gua menang tuh kan tuh kan i knew it hmm hmm lu sebenernya udah gak boleh kalah lebih dari ini sih kalau gue kalah lebih dari ini ini oh ternyata gua belum masukin hitam cuy sorry sorry gua lupa ya ini lah penyakitnya cuy kalau keseringan main tuh kayak gini kadang lupa masukin hitam iya oke bukan disini sebenernya combo warrior gua tuh gak pake ice tooth cuman kalo ice tooth bintang 3 ya oke lah gua masukin pokoknya ini asal bintang 3 gua masukin bodo amat kita main star aja cuy kita main star aja cuy kita main star kayak pro player cuy tapi gak ngejamin menang sih kalo di light game itu asal bintang 3 juga gak jamin menang sih kalo di light game itu kalo kombonya bagus formasi bagus itu biasanya yang menang kalo di light game di 1v1 itu ya di 1v1 itu ya oke minnya 11 terlalu banyak ya gua harapnya disini minnya cuma 9 cuman ya ya gak boleh dibuat nih ya kalo lawan kalian mag atau shortcore itu bisa aja yang jauh udah bisa aja yang jauh kecuali kalo kalian ada yang assassin juga ya oke gua lupa mengomong ya kita tuh kalo main tuh harus santai cuy harus santai sambil makan tuh gitu sambil nyemil lah ini cemilan sih sebenernya tapi gua pake sendok kenapa karena ini berminyak cuy ini gorengan kalo gua ini gua makan sambil nyentuh layar gua nanti layar gua berminyak cuy gak enak nanti jadi kalo kalian tuh caranya tuh kalo main tuh biar gak frustasi ya mungkin kalian ada yang main sambil ngomong-ngomong kotor atau gimana itu karena kalah atau sambil nyantai cuy orang tuh kalo nyantai tuh cuman ada 2 2 saat orang pasti pasti dia itu dalam kondisi santai yaitu saat dia buker sama saat dia makan kalo gua lebih pilih pilih yang makan gua disini nyari miss fortune ya tapi karena miss fortune nya gak ada yaudah gua ini aja dulu sama ini ya general of bar penting banget ya kalo mau buat general of bar jangan lupa general of bar oke itu nih ya kita jiggle ya si robot wah kenapa robotnya ini jiggle bro jangan robotnya dong si bird hacker kita kita kasih ini ya defense ini eh defense bentar tuh liat si ini si blade dancer keluar mulu yang penting yang penting titang 3 kita masukin ya tapi berserker sih wajib sih cuy berserker wajib sih jiggle juga defeknya gede pokoknya gak wajib itu ya kalo warrior tuh yang gak bisa bener bener gak bisa diganti itu berserker jiggle sama si ini si general of bar ini hero-hero yang penting menurut gua yang bagus juga sih aduh 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 kill 1 dong tolong lah tolong kill 1 aduh min 11 lagi ya ini aroma-aroma tusun ya bro ya oke tapi gua menolak untuk menyerah yang keluar leg blinger mulu jadi yang keluar luar 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 si bangar dia mungkin munyet gue ga akan bintangin 3 si munyet si munyet ini penting ya kalo dia lawan SWORD DANCER itu dia bisa menang cuy si munyet cuy dia pasti bisa menang lawan SWORD DANCER si elf itu elf assassin tuh bisa dia kalo dia udah muter ya walaupun si assassin nya itu menghilang tetep kena damage dia tetep cuy tu kan si general of war kita keluar kan biar aku mundurin ini dulu aja ya Aestus aku mundurin sebenernya Aestus ini kurang ini ya kurang guna ya tapi karena ini udah mau bintang tiga yaudah gua ambil aja lah gua disini gak ngambil undead ya sebenernya yang penting sih itu kan masih kalau damage sih cuman yaudahlah nanti aja kita pikir delete ya kita nanti bawa nebula oh ini kampet Aestusnya bintang tiga pantesan kita gak keluar-keluar Aestus kita tiga satu gua keluar-keluar ya kita ngajar si kampet nah ini sini aja gua keluarin dulu wow six warriors east nah bersyaker gua keluarin dulu gak apa-apa sih kayaknya dia masih bintang satu sih belum terlalu ini ya belum terlalu pengaruh tapi gua akan ampun aja disini gua tadi kalap ya oke agak merauh dikit nah itu harus menikmati game sama seperti menikmati makanan disini jangan terlalu ngotot main game tuh ntar stress kalian nantai aja oke disini gua gak masukin bersyaker kayaknya si ikan laut itu bakal gua ganti sih bakal gua ganti undead ya kayaknya atau enggak yang gua ganti harimau kalau gak harimau gak mau punya udah masuk ya udah sih ini tinggal ini iya sih ini siapa yang gak masuk ya yang undead ya gak masuk oh bersyaker loh bersyaker gua sorry sorry bersyaker gua gak masuk ternyata yaudah gak usah pakai undead aja kalo panggilan juga oke kita lawan manusia disconnect ya dia udah frustasi kali ya dia udah hati oke jadal of war keluar oke jadal of war keluar gua harus masuk 9 ya di ini di ronde 25 ya kalau belum masuk 9 sih agak susah sih tetap kalau udah masuk 9 udah ngeroll sepuasnya adalah gapapa sih lu bakal masukin misfortune nanti ya bagus soalnya coy damage nya juga lumayan gatau ya kenapa hero epic itu pokoknya bagus semua ya hampir semuanya bagus bukannya hampir sih memang semuanya bagus starhorn dulunya sih starhorn itu jelek starhorn itu yang fury epic fury kalo kalian tau penyihir itu dulunya jelek tapi dia udah di increase udah di ini ditambahin damage nya atau apa pokoknya kemarin ditambahin soalnya hero epic kalo gak bagus itu ya ngapain epic coy udah harganya mahal jelek gitu kan tuh liat mati si ini si lawan pokoknya ya si elf itu kalo lawan monyet udah habis pokoknya lawan monyet sekali monyet itu udah muter udah kelar lo oke oke channel over kita 2 star ya ini udah ini brutal mana kita kan 2-3 ya nanti berarti 2 pasti 2 laga lagi 2 pertarungan lagi eh 3 eh 3 3 serta ini berarti sejelek-jeleknya nanti 7 ya 7 tambah 7 14 masih bisa nroll sih masih bisa nroll masih soalnya kita nanti butuh 30 doang kita butuh 30 doang kita butuh 30 doang lawannya human 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 rider cyborg apalah itu bukanya gak tau gue oh iya ini devon gue masih di base hacker ya waduh lupa gue mau kasih ke jekyll lupa gue udah udah mati 1 lagi ya tadi nice udah mati 2 nice tapi disini gue belum aman cuy gue belum aman tapi HP gue masih 37 ya masih 37 itu masih banyak banget itu masih pokoknya sih gue sih yakin ini bakal 4 besar gue yakin gue yakin gue yakin bakal 4 besar soalnya si ini si kamrat ini udah mau mati cuy dia bintangnya dikit si rf rf2 apa sih bacanya rafi mungkin maksudnya gak tau ya semoga kita minusnya gak terlalu banyak kalo kalah tadi gue menang ya lawannya ya tapi kayaknya bayangan ya harusnya sih kalo lawan asinan sih warrior menang harusnya harusnya ya dan ternyata nyetunnya general of war kita sanggup ngambur tapi gak apa-apa ya kalah ini lawannya asinan kita kasih menang mampus kau oke gue positive thinking banget oh tapi si ini menang sih si kamrat yang gue bilang tadi si kamrat menang sih oh iya kan goblin tetua vodoo ini sering keluar ya sering keluar ya kenapa gak gue ambil itu pengaruh ke kristal mana cuy dan walaupun si si goblin ini si tetua vodoo ini nah ini alt vodoo ini ini gak gak anu cuy gak word cuy walaupun bintang 3 tuh gak guna juga gitu loh bintang 3 tuh gak guna juga di depan keras juga enggak debaknya gede juga enggak stunnya area juga enggak jadi mending gue save ini aja save kristal mana aja disini pindang 3 ini gue belom daliim as kind yang ini beberapa mas your air yang ket ketiga jadi aku dapat hero yang bagus banget ini nebula kambret ini bagus banget ya apalagi buat monster-monter ini aku tadi taruh oi ntar lagi bakal ngeroll ya karena ini waktunya udah dikit tipis jadi gua ga ngeroll kebetulan namanya kita udah kalo nebula kita cepet multi cuy ini harusnya menang tapi ga tau juga iya nebula kita mati dong belum multi belum apa mati dong kalian lihat jiggle gua jiggle gua full item itu kalian perhatikan jiggle kalian perhatikan jiggle yang full item dia sendirian tuh dari tadi disitu ga mati mati dia oke kita 4 besarkan ini ya oh iya ini 4 besar ya kita udah amat di 4 besar gua masih belum mau ngeroll ya gua kayaknya mau menaik ke 50 aja mau 4 warlock aja gua gua sih udah ada bersaker sebenernya cuman kalo dilihat dari musuh-musuh gua ya ini kan ada 2 yang pake assassin kesempatan menang gua lebih besar tuh kesempatan menang gua lebih besar gua yakin sebenernya gua bisa aja ngacak formasi ini kan nanti bakal bingung sih kalo gua ngacak formasi ini gua formasi udah standard aja kayak gini biasanya orang-orang main barrier formasinya kayak gini ini standard banget cuy bener-bener standard banget gua sebenernya bisa ngacak formasi nanti kalian bingung kalo gua ngacak itu kayak ga ada polanya formasi gua itu kayak ngabur tapi sebenernya ga itu ga ngabur kesetuan semua udah mampus mereka soalnya didekatnya lingkarannya nebula sih ya kan pokoknya ya asinan asasin tuh kalo ketemu warrior udah cuy kelar cuy bener-bener yang kelar oke gua masukin bersaker gua masukin bersaker ya disini ini gua kasih full item bersaker gua oke disini pastikan ya kalo kalian main barrier kalo kalian main kayak gua gini pastikan heater gua kan ada 2 nih si kodok sama si bersaker pisahkan ya pisahkan yang jauh kanan dan kiri karena tadi banyak yang pakai ini ya mag ya pisahkan yang jauh kalo bisa 2 hero ini 2 heater kita jadi ga oke nebula kita udah menekil ya tapi dia skillnya arahnya kesana ya ga bener dia oke nebula 8 juga ga bener ternyata ini kita sangat diuntungkan ini gua belum bisa ngomong kalo gua bakal menang ya gua belum bisa jamin gua menang nanti kalo udah 10 deh kalo kalah 1 kali lagi ya engga abis 30 deh gua acak formasi gua ntar kalian liat formasi gua kayak apa gua acak ya kalo ini gua laman asasin ya formasi kayak ini udah cukup cuy kenapa asasin itu pasti dipisah cuy pasti dipisah maksudnya dipisah itu bukan bisa sorry sorry asasin itu pasti tanknya dibelakang kan ini hero gua nanti bergerak semua jadi acak sendiri nanti kalo lawan asasin tapi kalo lawan yang lain itu kita harus kreatif coba kalian lihat ini tuh hero gua kan bergerak-bergerak semua kan jadi ga ada yang perlu dikhawatirkan kalo lawan yang cuma asasin doang si udah pasti mampus dirawan monyet tuh 2 asasin dibawah itu mampus lawan monyet gitu paling kalo monyetnya bintang 3 udah barrier itu ya yang bisa lawan monyet itu ada ada 2 ya jagal sama si jagal sama si ini si monyet kalo barrier ya ada 2 monyet sama jagal itu pasti bisa ngontor si ini si asasin elf ya mungkin kalian pada agak gak suka sama asasin elf soalnya si monyet itu hitnya cepet cuy kalo dia berputar si asasin itu ga bisa ngilang cuy dia dan sealnya itu cepet hilang kalo si monyet udah muter dan kalo jagal kalo dia multi dia ngeluarin skill ke arah si asasin nah si asasin itu ga akan bisa kalo ga akan bisa ini cuy ga akan bisa multi tapi dia masih bisa ngilang soalnya dia asasin nah kalo gua sih kalo lu tanya gua lebih bagusan mana munyet sama jagal kalo buat lawan asasin si elf itu mending munyet cuy kalo lu tanya gua gua pasti kasih tau munyet oke gua akan naikin ke ini ya sepuluh ya gua ga mau lama-lama oke disini kita main 4 warlock ya dan gua akan roll aja ambil jagal ambil 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 cara kayaknya gua ga akan related nah ini ini lawan kuda lawan kuda sih kayak gini sih bahaya sebenernya ya Kita kalahnya sama si tamret Kita kalahnya sama kuda Gue gak tau kuda kalah sama siapa ya Tapi gue harus bener-bener split kali ini Oke, langgar kita bintang 3 Oke, ini sudah saatnya kita mengatur formasi ya Sudah saatnya Berseker kita ini, kita kasih bangar Warlocknya kita kasih sini Regula kita kasih tengah Segini aja cukup banyak Ini ketemu hasinan sih Kalau gak bayangan ya hasinan sih Oh, bayangan ternyata Oke Kita laman hasinan Waduh udah cuy, ini pasti menang si cuy Laman kita hasinan cuy Udah lah, gue kumpulin disini aja lah Ini udah gue kumpulin disini aja ya Karena lawan ini gue hasinan cuy Ini tugas si S2 sama si Kera kita Kita itu hold asinan ya Sampai yang lain bisa Oke, kita menang Yuk menang cuy Menang cuy Hmm, itu kumpulin warrior ya Untuk kontak hasinan Kalian banyak yang Pertama kalian, anak-anak Satria ya Kalian banyak yang ngeluh Lawan hasinan gimana Gampang cuy Warrior Warlock Udah pasti menang kalian Udah itu Nah, tapi kalau Warrior Warlock deh Warrior Warlock tuh kalahnya sama Kuda Kuda Warlock itu lebih keras cuy Itu pasti kalah Eh, enggak juga sih Tergantung bersekir kalian Bintang berapa Sama formasi kalian ya Pokoknya kalau lawan kuda Warrior Warlock itu kalau lawan kuda Itu tergantung formasi kalian Oke Salam Satria Yoi We're missing some people, isn't it?